Halo Sobat CUTU TV, kembali lagi kami menyampaikan kalian semua sambil memberikan update terbaru seputar otomatis terkini Taukah anda, ternyata ada banyak jenis mobil yang banyak dicari di situs jual beli online, tetapi cuma sedikit orang yang menjualnya Mobil-mobil bekas ini harganya mulai dari Rp 30 juta Dikutip dari rilis layanan situs jual beli mobil online, Suzuki Airio menempat di posisi pertama sebagai mobil yang paling banyak dicari Namun mobil ini jarang ada yang menjual di platform tersebut Berdasarkan data internal situs jual beli, 5 mobil bekas yang paling banyak dicari adalah Suzuki Airio, kemudian disusul Honda City tipe Z, Kia Carnival, Pichu 206, dan juga Toyota Soluna Selain 5 merek tersebut, situs online juga mencatat beberapa mobil lain yang paling banyak dicari Antara lain, Toyota Kijat Innova, Toyota Avanza, Honda HR-V, Toyota Fortuner, dan juga Honda Prio Berikut ini, 5 mobil bekas yang paling banyak dicari tetapi hanya sedikit yang menjualnya Pertama, Suzuki Airio Suzuki Airio adalah hatchback yang dikenalkan pada 2001 Usia mobil ini tidak lama karena sudah disuntikmati pada 2008 Di situs online terlihat hanya sedikit yang menjual mobil ini Mobil ini berkapasitas 5 penumpang, namun memiliki ruang kargo cukup besar di belakang kursi Keunggulan lainnya adalah pada bagian mesin khas pabrikan belambang S yang efisien Suzuki Airio dibekali mesin berkode M15A Mesin yang sama juga digunakan pada XX4 dan Swift Kapasitas mesinnya 1.500 cc, 4 sendes galis dengan 16 valve di UHC dan VVT Dilihat dari sisi eksterior, mobil ini tidak cukup menarik karena desainnya tidak mencolok Namun di bagian interior, kabinnya cukup lapang sehingga cocok untuk orang bertubuh besar Harga Suzuki Airio tahun 2003 dibantul Rp 50 juta, sedangkan tahun 2004 dihargai Rp 58 juta Kedua, Honda City tipe Z Honda City tipe Z juga masih banyak dicari meski usianya sudah lebih dari 20 tahun Mobil ini memiliki desain yang masih cocok untuk jaman sekarang Mobil ini memiliki dua varian yakni XC persona dan tipe Z VTH City tipe Z dibekali mesin 1.500 cc VTEC D15B yang menghasilkan tenaga cukup besar yaitu 117 PS Mobil ini terbilang irit dan suku catangnya mudah didapatkan, namun ada beberapa permahannya seperti kaki-kaki depan yang bermah Harga Honda City tipe Z tahun 2000 dihargai Rp 46,5 juta rupiah, sementara mobil keluaran 2002 dihargai Rp 59,5 juta rupiah Sebelum kita lanjut, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini 3. Kia Carnival Selanjutnya ada Kia Carnival yang cocok berkenalkan sebagai mobil keluarga Mobil berjenis MPV ini berkapasitas hingga 7 penumpang Pada awalnya, mobil ini hanya tersedia tipe bertransmisi otomatis Ada dua pilihan mesin yakni mesin bensin dan mesin diesel Kia Carnival bensin menggunakan mesin KV6-V6 DOHC 24kv berkapasitas 2500 cc Tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 187 HP yang disalurkan ke roda depan Pada Kia Carnival diesel, dibekali mesin 2900 cc, 4 silinder, diesel, KRDI dengan turbo dan intercooler Tenaga yang dihasilkan mencapai 144 HP Mobil yang mewah di masanya tersebut kini dihargai mulai dari Rp 30 juta hingga Rp 54 juta untuk keluaran tahun 2000 Keempat ada P-Shield 206 P-Shield 206 pertama kali muncul pada tahun 2000 dan bertahan sampai 2006 Meski sudah tua, desain mobil ini masih cocok bersaing dengan mobil-mobil baru P-Shield 206 memiliki dua tipe yaitu standard dan sporty Tipe sporty tampil menarik dengan spoiler di belakang, jok kulit, or window belakang, dan sensor markir Mobil ini dibekali mesin 1360 cc, TU3 GP, SOHC, injekson dengan jumlah silinder empat Ada pilihan transmisi otomatis dan manual dengan lima percepatan Harga P-Shield 206 keluaran 2004 dibanderol dengan harga Rp 58 juta Lima ada Toyota Soluna Kalau dipercinta mobil sedan, Toyota Soluna bisa menjadi pilihan Mobil ini juga menjadi pesaing Honda City di peset di sekitar tahun 2000 Pilihan mobil ini adalah mesinnya yang jarang rewel Toyota Soluna dibekali mesin 1500 cc, 5A FB, 4 silinder segaris, 16 valve Mesin ini bisa menghasilkan tenaga mencapai 95 PS pada 5600 RPM Dengan torsi puncak 125 Nm pada 4800 RPM Kelemahannya juga terletak pada kaki-kaki depan yang lemah dan fiturnya yang biasa saja dibandingkan dengan mobil sekelasnya Terdapat beberapa mobil Soluna dari tahun 2000 hingga 2003 Harganya berada di kisaran 26 juta rupiah hingga 50 juta rupiah Bagaimana menurut sobat CO2 TV mengenai informasi dari kami terkait 5 mobil terkas yang paling dicari tersebut? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan tunggu video yang terbaru selanjutnya Kami si YouTube TV pamit untuk diri terlebih dahulu